Alhamdulillah Coba ya Oh dear Bismillahirrahmanirrahim 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 Bahwa jati diri manusia itu adalah hatinya Yang dimaksud manusia itu adalah hatinya Hati itu difasilitasi dengan sebuah kerajaan Begitupun juga dengan pasukannya Makanya disini diistilahkan dengan askar Keadaan hati Dan juga sifat-sifatnya hati Itu ada yang Jelek, ada yang bagus Karakternya hati Itu ada yang baik Ada yang jelek, ada yang dikatakan Apa? Kalau di pesantin disilahkan Akhlakul karimah Akhlakul husni Ada juga akhlakusu Apa yang dimaksud Apa bedanya ahwal dengan sifat Ahwal itu adalah Ungkapan dengan sesuatu Yang mudah untuk hilang Makanya dikatakan ahwal Saya sekarang duduk Nanti berdiri ya Cepat-cepat berubah-ubah Begitupun juga dengan sifat Sifat itu ada yang sifat jisim Ada yang fisik itu memiliki sifat Contoh misalkan Benda ini Apa namanya Segi empat Segi empat itu adalah Sifat dari ini Dari fisiknya ini Tapi ada yang sifat itu Dinisbatkan ke sesuatu yang non fisik Contoh misalkan Sifat orang ini baik Baik itu kan bukan fisik Bukan fisik Oh dia itu dermawan Dermawan itu kan bukan fisik Dia itu misalkan Orangnya cerdas Apa cerdas Mau divisikan bagaimana cerdas Cerdas itu bukan fisik Yang dimaksud disini Yang dibahas disini adalah Sifat Yang Yang diindonesiakan itu Disirahkan dengan karakter Karakter itu yang non fisik berarti Karakter manusia Itu ada yang baik Ada yang Jelek Ada yang baik Ada yang jelek Apa yang dimaksud karakter yang baik Karakter yang jelek Apa yang dimaksud akhlakul karima Dengan akhlak usuh Apa itu Akhlak itu adalah Karakter yang Kecenderungan di dalam hati Untuk melakukan sesuatu Jika kecenderungan di dalam hati itu Baik Baik secara akal Atau secara syariat Maka itu dikatakan Akhlak yang Baik Akhlak yang baik Makanya Itu sekarang ya Sama dengan Tema milat Tema milat Sekarang Santrisopan Pastimapan Itu berkaitan dengan Akhlakul karima Akhlak itu adalah Karakter yang ada di dalam jiwa Yang bukan tentang fisik Tapi Kecenderungan untuk melakukan sesuatu Kalau sesuatu itu Baik Maka dikatakan Karakter itu baik Dan bukan pekerjaannya Bedakan Antara karakter dengan pekerjaannya Contoh Misalkan ada orang Dermawan Apa yang dimaksud Orang yang karakter Dermawan Itu orang yang Menyumbang paling banyak Misalkan Enggak Enggak Ada orang yang berkarakter Dermawan Tapi karena dia Misalkan memang Enggak punya harta Dia enggak bisa Nyumbang Dia misalkan Apa namanya Orangnya untuk Bantu-bantu orang Dengan tenaganya itu Istilah orang Meturgeteh Dia memang Apa namanya Mengayomi kepada masyarakat Tapi karena misalkan Dia sakit Sehingga Tenaganya enggak bisa Tetap dia dikatakan Orang baik Meskipun dia tidak Mengerjakan hal itu Orang enggak menyumbang Tapi dia Bisa dikatakan Dermawan Kalau memang karakternya Karakter orang Dermawan Begitu pun juga sebaliknya Ada orang yang mengerjakan Sesuatu itu Tapi tidak bisa dikatakan Kayak gitu Misalkan Ada orang Hobinya nyumbang Hobinya nyumbang Tapi Ada sesuatu Dibalik sembangan itu Misalkan dia nyumbang Karena kampanye Misalkan Ya enggak bisa dikatakan Dermawan Dia nyumbang Untuk Apa namanya Karena ria Dan lain sebagainya Ya enggak bisa dikatakan Dermawan Maka Pekerjaan yang baik Tidak mesti orang itu baik Tergantung hatinya Begitu pun juga Orang yang mengerjakan sesuatu Belum tentu Berarti dia bukan orang yang baik Karena yang dimaksud Akhlak disini Adalah sesuatu yang Kecenderungan di dalam hati Karakteristik Seseorang Untuk mengerjakan sesuatu Sampai sini ya Ini paham Jadi Ada Bedakan antara Pekerjaan itu sendiri Dengan karakter Ada karakter orang baik Meskipun dia belum bisa Mengerjakan sesuatu yang baik Tapi pekerjaan yang baik Itu memang menandakan Orang tersebut Adalah orang Orang yang baik Sebagai tanda saja Tapi belum tentu Tidak menjamin Itu berarti dia menandakan Menjadi orang yang baik Sama misalkan Contoh Contoh Ahwal atau sifat Kamu orangnya Senang makan Kurma Misalkan Dan kamu memang Tidak pernah makan kurma Semasa sekali Di tahun ini Tidak pernah makan kurma Karena memang Tidak ada kurma Apa berarti Karena kamu tidak bisa Makan kurma Kamu tidak dikatakan Orang yang tidak Senang makan kurma Karakter kamu Kecenderungan kamu Memang tetap Pengen makan kurma Tapi kurmanya Tidak ada Begitupun juga Orang yang dikatakan Akhlak jelek Itu bukan berarti Orang yang Apa istilahnya Orang yang mengerjakan Kejelekan Tetap jelek Tapi ada orang Meskipun tidak Mengerjakan kejelekan Dia kategorinya Akhlak usul Dengan artian Yang ada di pikirannya Yang ada di kecenderungannya Dia ingin mengerjakan Pertama-pertama yang Jelek Dia ingin misalkan Hura-hura Dengan Dengan apa namanya Dengan teman-temannya Yang berandalan Tapi karena dia Berhubung Dia tidak punya teman Yang berandalan Akhirnya dia tidak bisa Atau misalkan Ada orang Yang Makanya Kalau di pesantren itu Disilahkan gini Ada orang itu Toat itu ada dua kategori Ada yang memang Toatnya itu memang Dari dalam hati Ada yang Toat itu Karena tidak bisa Melakukan akses Pelanggaran Ada orang yang Misalkan Dia toat Dia tidak mau Berhubungan dengan Lawan jenis Belas Sekalipun Karena memang dia Di dalam hatinya Benci Dengan hal itu Benci kepada Suatu yang Keharaman Itu dikatakan Akhlak Akhlak yang Karimah Memang muncul Dari dalam dirinya Kayak gitu Tapi ada yang memang Orang yang Kecenderungan di dalam hatinya Pengen Dan memang Kalau seandainya ada Dia melakukan Akses hal itu Tapi karena Berhubung Karena di pesantren Ketat Tidak ada akses Melakukan hal itu Dia tidak mengerjakannya Itu berarti Toatnya Gara-gara Dia terhalang Untuk melakukan Pelanggaran Bukan karena Dari dalam hati Makanya Orang yang Benar-benar Dia memang bisa Apa namanya Toat Itu kalau memang Sudah memang Di depannya Murni ada Dia memang Berkuasa untuk Melakukan hal itu Tapi dia tidak Mengerjakannya Kamu misalkan Dikatakan Orang Memang benar-benar Bukan penipu Kamu bukan Penipu orang Ya kalau memang Kamu memiliki Skill Kalau berkata-kata Itu bisa menipu orang Tapi itu Tidak dikerjakan Justru kamu Mengedukasi masyarakat Agar tidak tertipu Mudahnya lagi Contoh Kamu sekarang-sekarang Cang gak ada Yang menjadi hacker Misalkan Sebenarnya Kamu gak jadi hacker Itu bukan kenapa Tapi karena kamu Gak punya skill Melakukan hal itu Maka kamu gak bisa Membobol Banknya orang Kamu gak bisa Membobol Satelitnya Ini dan sebagainya Karena kamu memang Gak memiliki Kekuasaan Gak memiliki Saltonah terhadap Hal-hal tersebut Coba Kalau memang Kamu misalkan Menguasai Skill hacker Misalkan Dan ternyata Kamu gak Mengerjakan Keburukan Yang merugikan Orang lain Justru kamu Dengan memiliki Skill itu Adalah untuk Membantu orang lain Yang kena Retas dan lain sebagainya Berarti kamu Benar-benar Orang-orang yang baik Itu bedakan ya Ada orang yang baik Itu memang Gara-gara Kecenderungan Di dalam hatinya Baik Ada yang memang Orang baik Gara-gara Dia tidak bisa Melakukan akses Keburukan Kamu misalkan Sekarang Gak pernah Tengkar Dan lain sebagainya Sama temennya Gak pernah tengkar Realitanya Kamu memang Pencak silat Kamu gak tahu Begitupun juga Fisik kamu lemah Bukan orang yang Kekar dan lain sebagainya Jadi kamu memang Gak bisa Melakukan hal tersebut Beda dengan orang Yang misalkan Dia sekiranya Hebat Luar biasa Dia Pencak silat Luar biasa Tahu Dan dia Badannya juga Mendukung Tapi dia tidak Melakukan itu Untuk mendukung Dalam lain Berarti Itu memang Benar-benar Orang yang baik Ya sama Kayak gitu Yang dimaksud Akhlakul karimah Itu adalah Kecenderungan Yang di dalam hati Bukan pekerjaannya Bukan pekerjaannya Terecet kepeceraan Wabil akhlakis sayyati Ban kelaban akhlak Sejubak Halakul karimah Halakuhu Wabil akhlakis sayyati Ban panika tetap Kelaban akhlak Sejubak halakuhu Tining Ancorra Orang Wahurujuhu Ban keluara Orang Lishako'ih Daka Daka Kecelakan Ini kategori-kategori Dari akhlak Sebelumnya Imam Allah Wazili Sudah menjelaskan Bahwa Akhlak yang baik Itu akan Mengantarkan orang Kederajat Saada Dia akan bahagia Bahagia dimana? Di dunia Dan di akhirat Sedangkan akhlak yang jelek Dia menghancurkan Orang tersebut Dan Mengantarkan orang tersebut Mengeluarkan orang tersebut Dari kebahagiaan Menuju kepada Kehancuran Itu adalah Akhlak yang jelek Maka Apa namanya Yang dimaksud Akhlak yang baik itu Adalah Sesuatu yang baik Baik secara Aklan Atau secara syaraan Contoh Kamu misalkan Secara syaraan Baik Kamu seneng dikir Kamu seneng Misalkan Ibadah Dan lain sebagainya Akhirnya di dunia Kamu orangnya tenang Orangnya gak risau Ya di akhirat juga Kamu Kamu Apa namanya Beruntung Begitu juga sebaliknya Di dunia Misalkan kamu seneng Apa namanya Akuh Kamu itu Pengennya tekar Terus Dan lain sebagainya Ya di dunia Kamu gak disenengin Di akhirat pun Juga kamu Kan celaka Begitu Begitu Maka Di dalam sebuah hadis Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Inna mahasinal akhlaq Mahzunatun indullahi ta'ala Bahwa Akhlaq yang baik itu Merupakan simpanan Allah S.W.T Sama kamu kalau punya simpanan Simpanan uang misalkan Kamu akan memberikan uang itu Kepada orang-orang yang kamu cintai Maka Akhlaq yang baik itu adalah Diumpamakan dengan simpanan Allah S.W.T Yang mana fa'idha ahabballahu abdan Manahahu minha Hulukon hasanan Maka kalau misalkan Allah S.W.T Mencintai seseorang Maka ia akan diberikan Dari simpanan itu Akhlaq yang baik Akhlaq yang baik itu menandakan Berarti orang tersebut adalah Kekasihnya Allah S.W.T Kenapa? Sama seperti kamu Kalau memiliki simpanan uang Misalkan Uang itu akan diberikan kepada Orang-orang yang kamu sukai Baik itu keluarga Baik itu kerabat Sahabat dan lain sebagainya Itu Kamu Dengan artian Siapa yang kamu berikan Uang tersebut Berarti menandakan Itu adalah Kekasihnya kamu Adalah Kesukaannya kamu Begitupun juga Orang yang Oleh Allah S.W.T Dianugerahkan Apa namanya Akhlaq yang baik Itu menandakan Bahwasannya Orang tersebut adalah Kekasihnya Allah S.W.T Sama seperti hadis yang sudah Masyur Inna ma bu'ihtuli utam Mima makarimal akhlaq Baginda Nabi Muhammad S.W.T Diutus itu memang Karena untuk menyempurnakan Akhlaq Inna min ahabbikum ilayyah Wa akrabikum minni majlisan yaumal kiamah Aha sinukum akhlaq Baginda Nabi Muhammad S.W.T Bersabda Orang yang kelak Di hari kiamat itu Paling dekat dengan saya Orang yang memang Sangat cinta kepada saya Dan juga yang paling dekat Majlisnya dengan saya Itu adalah orang-orang yang Akhlak-akhlaknya Akhlaknya akhlak yang baik Itu adalah Apa namanya Hadis-hadis tentang Akhlak-akhlak yang baik Sekali lagi Akhlak itu dalam Sesuatu yang Bentuknya itu adalah Karakter yang di dalam jiwa Bukan Datiah dari pekerjaannya Ada seseorang yang Mengerjakan pekerjaan baik Belum tentu orang tersebut baik Begitupun juga Orang tersebut Kalau gak mengerjakan kebaikan Belum tentu Dalamnya itu Berarti gak baik Nah kemudian Imam Al-Wazili menyatakan Semua sifat Semua ahwal itu Kalau mau dikalisifikasikan Menjadi empat Empat kategori Apa saja Yang pertama Akhlaki syayati nih Nyatana Akhlaka Banyak-banyak syetan Wa akhlakil bahaini Ban akhlaka Bahain Hewan ternak Wa akhlaki syibai Ban akhlaka Hewan buas Wa akhlakil malaikati Ban akhlaka Malaikat Kategori Kategori akhlak itu Berarti dirinya Itu kayak ular Kayak jengking Maka Begitupun juga Ada orang yang Memiliki akhlak Seperti akhlaknya malaikat Fa'amal su'i Tinin banyak-banyak Kelakuan Coba Minal akli Makan Minum Tidur Nikah itu Masuk ke Akmal yang jelek Apa yang salah dari tidur Apa yang salah dari makan Kok sampai dikatakan Akmal yusuh sama Imam Allah Zeli Maka Niat itu dapat Merubah Sesuatu yang Mubah Bisa menjadi Sundah Bahkan bisa menjadi wajib Sesuatu yang Mubah Bisa diniaki Tarkul makru Bisa diniaki Tarkul haram Orang tersebut Karena memang Sudah gak peduli Tentang hukum-hukum tersebut Maka ya dia Tidur Ya tidur aja Gak niat apa Misalnya gak niat Biar Nanti kalau ngaji Seger Biar nanti Kalau misalnya Sekolah itu Bisa fokus Biar nanti Kalau hafalan Itu bisa Apa namanya Gak ngantuk Dia tidak meniati Hal semacam itu Berarti dia kurang peduli Terhadap Terhadap Hukum-hukum agama Maka dikategorikan Akmal yusuh Meskipun Ya tidak berdosa Tapi dikatakan Akmal yusuh Maka Di pesantren Karena memang Di pesantren itu Untuk mencetak Orang-orang yang Berakhlak karima Memiliki Akhlak-akhlak yang baik Yaitu Yang di Yang disetting Itu adalah hatinya Yang diprogram Itu hatinya Biar bisa Sesuatu yang mubah Bisa menjadi Ibadah Biar Meskipun dia Tidak mengerjakan Kebaikan Tapi hatinya Sudah Dahulu baik Sebelum dia melakukan Kebaikan Yang paling penting Itu memang Memperbaiki hati Terlebih dahulu Baru pekerjaan Hatinya diperbaiki Dulu Baru pekerjaannya Baik Kalau dibalik Maka Bisa Tidak sesuai Dengan standarnya Misal Kamu kalau ingin Sudakoh Ya maka Setting hati kamu Meskipun tidak ikhlas Seperti Abu Bakar Misalnya Karena sudah ada Nas hadis Kalau seandainya Apa namanya Amal Satu dunia ini Sudakohnya Orang sedunia ini Dibanding dengan Sudakohnya Abu Bakar Ya gak Gak akan Gak akan Bisa Memang bukan levelnya Lalu Tapi Kita setidaknya Di hati ini Sudah memiliki Apa namanya Tujuan Tersendiri Tujuan agama Tahu bahwa Fadilahnya Sudakoh itu Kayak apa Fadilahnya Sholat itu Kayak apa Fadilahnya Baca Quran itu Seperti apa Tahu di dalam hati Baru kamu Mengerjakan Kalau sebaliknya Contoh Orang yang Memberikan uang Kepada seseorang Kalau hatinya Belum baik Maka itu bisa menjadi Sesuatu yang buruk Contoh Orang Dia kenapa kok Memberikan Jadi dia ingin Pertama Ingin Mengambil hatinya Orang lain Dengan artian Ada orang Misalkan Mau Nyalon Akhirnya Bagi-bagi uang Dan lain sebagainya Pekerjaan Sebenarnya Tanpa melihat Unsur Di balik itu Orang yang memberikan Uang Ya memang Pemberian Tapi karena Memang hatinya Jelek Ya maka Berubah menjadi Jelek Begitupun juga Misalkan Orang Ingin mengambil hati Orang Karena memang Al-Insan Abdul Ihsan Manusia itu memang Budak dari Dari kebaikan Orang itu memang Kalau mau Ngambil hati Orang Ya maka harus Kita memberikan Kebaikan kepada Orang tersebut Pemberian-pemberian Kamu kepada Lawan jenis Yang bukan Untuk kamu nikahi Misalkan Untuk menjadi Media Biar Bisa berhubungan Bisa berhubungan Apa namanya Tingkat lanjut Misalkan Pacaran Bukan Dan lain sebagainya Maka yuk Pemberiannya Itu tidak didasarkan Kepada sesuatu Yang baik Di dalam hati Tidak baik Secara Secara Syaraan Tidak baik Secara Syaraan Maka Yang paling penting Terlebih dahulu Itu adalah Bagaimana Hati kamu itu Settingannya Sudah baik Terlebih dahulu Baru mengerjakan Pekerjaan yang Yang baik Itu yang Apa namanya Agar pekerjaan kita Baik Tapi tidak perlu menunggu Istilahnya hati itu Memang ikhlas Dan lain sebagainya Enggak Biar kita tidak bertujuan Sesuatu yang Tidak semestinya Wakadalika A'malul ghodob Wakadalika Ben Tining Kakdisa Wakadalika Ben Akati Kakdisa Kakdisa A'malusuk A'malul ghodobi Tining Benyak-benyak Amal Amal ghodob Minat dorbi Dari Setengah Dari Nokol Walqat liban mati Walqusu Mati ban amusuan Orang misalkan Pekerjaan Pekerjaan ghodob Amarah Kemurkaan Contohnya Dorb Mukul Tanpa hak Orangnya Membunuh Orangnya Misalkan Sering Bermusuhan Dan lain sebagainya Dia Tidak Bisa Bersabat Dengan Orang lain Dan lain sebagainya Yaitu berarti Dia akhlaknya Seperti Karakternya Seperti Hewan buas Lagi-lagi Ini tentang akhlak Bukan tentang fisiknya Fisiknya manusia Tapi Ada yang manusia Karakternya Ternyata kayak Sapi misalkan Ada yang karakternya Kayak Ular Ini yang dibahas Yang kayak ular Begitupun juga Wakadah Liqaban panika Kadisa-kadisa A'malul ghodob A'malun nafsi Tining A'mal A'mal Nafso Waya Tining A'malun nafsi Al-makru panika Makar Wal-hilatu Ban hela Wal-gishu Ban penipuan Wal-gaydu dalika Ban selainnya Kadisa-kadisa Makar Hilah Wal-gishu Hia Hia Tining A'malun nafsi Akhlak Syayatini Panika Akhlaka Benyak-benyak Setan Wal-gaydu dalika Amalul Hia Akhlak Syayatin Hia Tining Kadisa-kadisa Amal Tining A'mal A'malun nafsi Akhlak Syayatin Panika Akhlaka Benyak-benyak Setan Begitupun juga Akhlaknya Setan Ada orang yang Karakternya Kayak setan Yaitu Orang Yang Yang dominan Di dalam dirinya Itu ternyata Dia ingin Apa namanya Membuat makar Dia ingin Menipu orang Dan lain sebagainya Ingin mencelakakan Orang Dan lain sebagainya Itu Semuanya Akhlak Al-gaydu dalika Mirip Seperti karakternya Karakter setan Yang baik Kayak apa Ini keranjutannya Berkata Dari keban Pandika Ketika Yang terakhir Itu yang baik Itu adalah Akhlaknya Seperti Akhlaknya Malaikat Bagaimana Dia isinya Pekerjaannya itu Pekerjaan semuanya Yang rasional Akmalul akli Kenapa dikatakan Pekerjaan yang rasional Karena memang orang Kalau menggunakan akalnya Dia gak mungkin Menipu orang Karena dia tahu Menipu itu adalah Sesuatu yang merugikan Baik kepada dirinya Kepada orang lain Baik di dunia Maupun di Akhirat Orang yang Perbuatannya Perbuatannya didasari Kepada rasional Kepada akal Maka dia tidak akan Memiliki karakter Seperti Hewan buas Hewan buas gak berakal Dia sering membunuh Dan lain sebagainya Maka Kita dengan akal Akan menggambarkan Kerugian orang yang sering Bertengkar Dan lain sebagainya Maka kita tidak akan Mengerjakan Begitupun juga Kita tidak akan Mengerjakan Akhlak-akhlak Seperti Karena kita tahu Secara akal Secara rasional Hal itu merugikan Kalau kita tidak Meniati perkara Mubah itu Menjadi perkara Ibadah Kalau semuanya Didasarkan kepada Akmalul Akal Maka bagaimana Kita itu Sama seperti Akhlaknya Malaikat Bagaimana kalau Malaikat itu Malaikat bersifat Rohmah Malaikat Ilmu Memiliki ilmu Begitupun juga Malaikat itu Penuh akan Kebaikan Kalau kita Senang beribadah Maka berarti Kita sama seperti Memiliki karakter Sama seperti Malaikat Maka Malaikat itu pun Juga sama seperti Maksum Maksum Sama seperti Nabi Toh meskipun Nabi itu Jauh lebih tinggi Derajatnya Ismatuhum Kasairun Malaika Wajibatun Hufadul Malaika Para wali Bagaimana Para wali Memang bukan Maksum Kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain para nabi Dan rasul Bukan maksum Tapi dia Mahfud Istilahnya Bagaimana kalau Mahfud Dia Terjaga dari Apa namanya Dari Kesalahan Dari dosa Tapi Secara akal Dia jais Melakukannya Kalau para nabi Mustahil melakukannya Apa namanya Kalau Kalau Maksumannya Mustahil itu Wakul Wakul Lupa Kekasihnya Di Kekasihnya Mustahil itu Sesuatu Yang Lam Yagbal Al Intifa Tidak Menerima Akan Alami Lam Yagbal Atubud Tidak Menerima Terhadap Penetapan Dengan Malayus Malayu Tessor Fil Akrik Wujuduhu Berarti Pasti Tidak ada Mustahil Para nabi Mengerjakan Sesuatu Sesuatu Apa namanya Sesuatu Yang Haram Atau Mekru Atau Bahkan Mubah Itu Mustahil Secara akal Mustahil Secara akal Kok bisa Mustahil Karena para nabi Itu memiliki Sifat Amanah Amanah Itu Berarti Para rasul Pasti Mengerjakan Apa Namanya Perkara yang diperintah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan pasti Menjauhi Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dikatakan Dengan Istilah Mustahil Khyana Kok bisa Kita Dengan Para rasul Sama-sama Manusia Tapi Para rasul Mustahil Mustahil Melakukan Kesalahan Kok bisa Karena Para rasul Itu Memiliki Apa Namanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berfirman Katakan Muhammad Kalau memang Kamu itu Kalau orang-orang itu Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikut kepada Saya Maka Allah Akan Mencintai Kalian Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disuruh Mengikuti Nabi Mengikuti Nabi Maksudnya Bagaimana Dalam Tiga Hal Dalam Pekerjaan Pekerjaan Baginda Nabi Begitupun Juga Sabda Nabi Atau Bahkan Penetapan Nabi Saat Nabi Itu Diam Jadi Ada Misalkan Sohabat Mengerjakan Apa Ternyata Nabi Itu Diam Tidak Apa namanya Tidak Melarang Kepada Sohabat Tersebut Berarti Nabi Itu Adalah Ikror Dia Memang Telah Menetapkan Bahwasannya Hal Itu Diperbolehkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disuruh Mengikuti Nabi Maka Dengan Begitu Kalau Para Nabi Itu Mengerjakan Sesuatu Yang Ternyata Itu Dilarang Nyatanya Berarti Bukan Sesuatu Yang Dilarang Karena Bagaimana Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disuruh Mengikuti Mujuditi Nabi Maka Mustahil Mengerjakan Sesuatu Yang Haram Mustahil Karena Disuruh Mengikuti Nabi Misalkan Ada Pekerjaan ABC C Ternyata Pekerjaan C Ini Dilarang Misalkan Ternyata Oleh Nabi Dikerjakan Maka Berarti C Ini Bukan Dilarang Karena Disuruh Diikuti Oleh Disuruh Diikuti Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Mustahil Para Nabi Itu Melakukan Kesalahan Melakukan Perkara Haram Perkara Mekru Bagaimana Perkara Mubah Secara Datiah Fi'linya Ja'is Rasul Itu Mengerjakan Masuk Masuk Tapi Kalau Secara Apa Namanya Aridinya Tidak Mungkin Rasul Mengerjakan Perkara Mubah Karena Setidaknya Kalau Nabi Itu Mengerjakan Ada Sisi Tasre' Di Sana Tasre' Bagaimana Kita Saja Mengajar Misalkan Kita Apa Namanya Berjalan Berjalan Hukumnya Mubah Tapi Kita Berjalan Itu Dalam Rangka Memberikan Contoh Kepada Orang Oh Jalan Yang Benar Itu Kayak Gini Maka Menjadi Nilai Pelajaran Nilai Pelajaran Berarti Kita Telah Mengajar Kepada Orang Tersebut Dan Kita Mendapatkan Pahala Bukan Bukan Hanya Mubah Begitupun Juga Para Nabi Perkara Mubah Nya Gak Ada Yang Mubah Semuanya Berganti Kepada Sunnah Atau Bahkan Wajib Itu Bedanya Antara Para Wali Dengan Para Nabi Faslun Wa'lam An-Nafijil Dibni Adam Arba Atu Asyik Wa'lam Suga Al-Fatiha Rabbana Unfa'ana Bima Labdana Rabbi Alimna Al-Fatiha